Pesinetron Zaki Zimah mengajak tim selebrita pagi untuk mengunjungi kediamannya yang asri di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Ia bersama setang istri Lina Hussein, juga putra mereka Kevi, memang memilih untuk menetap di daerah sejuk jauh dari keramaian ibu kota. Sebelum memulai aktivitas syutingnya, seperti inilah kebersamaan Zaki dan keluarga bermain-main bersama Kevi sambil menikmati udara segar pegunungan, sambil berkeliling rumah mengendarai ATV atau motor roda 4 yang khusus disediakan di rumah Zaki. Selamat pagi pemirsa seluruh berita, selamat datang nih di kediaman saya. Kebetulan pagi ini belum berangkat syuting, jadi bisa cerita-cerita, bisa diintip kegiatan sebelum syuting tuh ngapain aja. Di dalam ada si bos, bos, halo bos, ini namanya bos siapa? Lagi sombong, ini namanya bos Kevi, dan ini permain suri gue. Eh, kenapa ngeliatin gitu? Duh, ini, duh, 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 ini bekas gumul nih. Kevi udah mandi. Kalau belum berangkat syuting ada waktu beberapa puluh menit atau sejam, bagus bisa dua jam. Nah, gue sempetin main orang antuk. Buuh, buuh, buuh. Dia kok bisa ngomongnya gini? Buuh, buuh. Apa, ngomong apanya? Wawaw. Wawaw. Pokoknya masih basah Flintstone lah. Up, 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 up. Tuh, udah masuk ke gendongannya Kevi. Hehehe. Dadah, 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 sayang. Dadah, dadah, dadah dong. Dadah. Nah, gue mau tak sana ya. Hehehe. Duh, duduh. Anteng dia. Emang main aneh. Duh, duduh. Nah, ngantuk deh. Ngantuk deh seluruh sekarang. Hehehe. Oke. Kevi abis keliling-keliling naik odong-odong. Sekarang Kevinya udah anteng. Jadi kalau nangis, sobokannya naik odong-odong. Selesai berkeliling rumah dengan kendaraan uniknya, Kevi ternyata masih saja rewel. Tampaknya ia ngantuk, namun masih ingin bermain dengan sang ayah. Maka sekali lagi, Zake mengajak putranya menaiki motor off-roadnya dan berputar-putar hingga Kevi tertidur pulas. Selesai berkeliling rumah. Menempati tanah seluas seribu meter persegi, rumah Zake mulai dibangun tahun 2009 lalu. Ia sengaja memilih lokasi di daerah sekitar puncak karena memang menyukai suasana alam penggunungan. Di rumahnya, spot-spot menarik seperti kolam ikan, kandang burung, serta kandang ayam juga dibangun di sekitar pekarangan. Menanam berbagai macam pohon buah juga dilakukan Zake di halaman rumahnya yang luas. Seperti apa nyaman dan asrinya kediaman mereka di pinggiran kota? Tahun 2007 disini awalnya masih kosong, masih rawa banget, masih banyak belut lah sama alang-alang istilahnya. Terusnya bangun pelan-pelan, dicicil, terus jadinya itu kira-kira hampir dua tahun lah ya. Karena kan dicicil ya. Ini kandang burung. Buat supaya ada bunyi-bunyian setiap hari. Ini nanam sendiri. Tapi yang nanam ini bokap juga banyak nanam kan. Karena memang bokap juga suka banget sama pohon-pohon gitu loh. Sama tanaman buah, suka banget. Oh ini pohon nangka nih. Ini pohon nangka. Tapi hampir sekarang belum pernah berbuah. Mungkin masih pendewasan kali ya. Mungkin masih ABG. Ini kolam buaya. Kolam ikan. Oke kita lihat. Ini kolam ikan. Di sini ada ikannya, ikan emas. Tapi gak ada ikan koi. Terus ikan nila. Ada ikan patin. Dan yang paling banyak ada ikan cere disini. Karena masuk dari kali. Oh sini becek. Oh.